Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku disini Mr.Han Oke jadi video kali ini kita bakal nge-reaction video tentang dunia trek lagi nih ya teman-teman ya Oke jadi kali ini aku dapet kiriman spesial nih Dari salah satu sederikers kita ya Sederikers yang baik hati, yang rajin menabung, yang ganteng, yang cantik lah ya Pokoknya semuanya lah ya Aku dapet kiriman nih satu video spesial Katanya ini video lama darinya Randy Andika ya teman-teman ya Judulnya itu Engkel Legendary Sebelum Adanya Truck Wahyu Abadi Aku bingung loh karena aku baru tau nih teman-teman Kalau ternyata Randy Andika pernah punya truck engkel katanya Truck engkel, bayangan aku itu truck engkel mungkin kayak punya Bang Kiki Kor ya Atau kayak punya metos mungkin ya Itu kan termasuk truck engkel ya Jadi aku penasaran nih truck engkel yang kayak gimana nih yang dipunyanya Bang Randy Andika ya So gak usah berlama-lama lagi nih ya Kita langsung aja masuk reaction videonya Tapi seperti biasa nih Pastikan kalian klik tombol script keep yang ada di bawah ya teman-teman ya Beserta tunggu loncengnya ya Biar kalau aku upload video baru Kalian bakal langsung dapet notifikasinya oke So kita langsung aja masuk reaction videonya nih Let's go Old MacDonald had a farm E-I-I-O Oke ini dia Engkel Legendary Sebelum Adanya Wahyu Abadi Wes Waduh kayak gini ya Wih Gila ngeri juga cuy Oke ini dia opening dulu ya Iya ini videonya dari Randy Andika official ya Tapi kayaknya ini video lama ya Mungkin buat yang lupa videonya kayak gimana Tetap nonton aja tentunya kita reaction bareng nih Oke ini dia Oke ini dia Dan indikanya Waduh Oke Kening ya Limau ya Oke Mau menuju kemana nih Ya disana aku ingin mendekatinya Aku coba mengenai ini gak aku pirat ya lagunya Oh ini dia cuy Wes Mau kemana Waduh itu dalemannya ya Waduh Eh bentar bentar Majelis Pemuda Bersolawat MPB Alhijrah Oh ini kayak salah satu nama pesantren gak sih Oke ini gak ada akinya juga Gak ada akinya Gak apa-apa Gak apa-apa Mula timbul rasa bahagia Bila dia mendekat Oh itu Wahyu Abadi nya tuh Wahyu Abadi satunya disitu ya Oh aku kira tempatnya dimana gitu Ternyata deket juga sama truknya ternyata ya Kuhuhu Tiku rasa sesuatu Eh Didorong ya Eh Kok ngelosor Didorong kayaknya tadi ya Didorong ya atau jalan ya Wah gitu ya kondisinya ya Oke bentar Aku coba mau liat dulu nih Di bag belakangnya udah mulai karatan ya tentunya Untung bagian bawahnya udah mulai karatan ya Terus juga di bagian pintunya juga udah mulai karatan Aslinya tahun berapa ini truknya Mana gue tau Oke Buah Belakangnya kayak gitu ya Kayak buat ini gak sih Kayak buat ngangkut sapi mungkin ini bisa ya Ngangkut peliharaan gitu bisa disini ya Buat ngangkut kambing mungkin ya Domba bisa nih ya buat hewan kurban nih Pas banget nih ya Apa nih Oke Udah dibor Itunya terendolan ya Bagian setangnya terendolan Oh ternyata hidup ya Aku kira tadi didorong loh Wah 97 cu 9 berapa Oh iya Mancay tahun 97 Bagusan pake ini kamu Bagusan pake ini ya Waduh Lah 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 kok keluarnya jalan situ ya Gak pake pintu Gak pake kaca mungkin ya Bukan gak pake pintunya ada Tapi masih keren lah ya Oke Ini kayaknya mau coba Disini ya mau coba drag tadi ya Anjay Coba remnya mungkin Waduh Remnya masih makan Masih pakem ya Waduh Waduh Masih pakem ya Waduh Masih bisa ini ya Masih bisa ngangkat nih mesinnya Anjay Masih jalannya masih kuat Bisa drag nih kayaknya ya Waduh Tapi kondisinya masih bagus loh ya Masih apik loh ya Keliatannya Padahal dari tahun 97 katanya Dibuatnya tahun 97 Bukan rendenya punya dari 97 ya Entah punyinya dari tahun berapa Tapi untuk mobilnya Umurnya lebih tua ini Bahkan daripada aku Gila ini masih kondisinya Masih layak pake sih Hati ku rasa Suatu Waduh Ini kayaknya entah dipake buat Apa Buat pesantren ya kayaknya Warnanya biru juga ya Aduh aku berengah tadi Warna belakangnya juga biru nih Pas banget nih Sama Wahyu Abadinya Waduh Masih satu kelompok nih ya kan Waduh Engkelnya juga ya Denk Aku Aku Anjay Aduh Engkel Ah tuh kan apa tuh MPB Alhijrah Ponpes Nurul Falah Daleman Batu bintang Batu mermer Pamekasan Tuh kan Mungkin ini digunakan buat apa ya Buat mobil operasional Di pondok pesantren mungkin ya Bener juga ya Waduh ini lampunya Kono banget ya Masih kuno banget Bulet-bulet gitu ya kan Aku Waduh Masih narik cu Anjay Mungkin kan dipelihara juga ya kan Mesinnya masih dirawat ya Olenya diganti ya Waduh Waduh Entah nih dioleng-olengken gak Atau gimana nih Waduh Waduh Masih Ngangget cu Anjay Waduh Ini kayaknya oleng-olengan nih Karena kameranya di depan nih Waduh 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 Anjay Diolegin dong Waduh Oh bukan Bukan Randy-nya yang nyetir ya Siapa ini Namanya aku lupa Bu Mantap cu Birunya juga Wahyu abadi banget ya Anjay Yah Abis kah Wah Abis dong videonya Waduh Ini pas banget nih Jadi Apa ya Sesepuhnya Wahyu abadi nih cu Anjay Versi Lamanya dari wahyu abadi nih ya Karena emang Udah tua banget ya kan Trucknya ya Truck engkel Untuk kondisinya tadi Masih bagus banget ya Tentunya Kalian bisa lihat disini Kayak minim karatan gitu Terus rusaknya juga Minim ya Mungkin karena dirawat juga ya kan Masih layak pakai lah Masih layak jalan ya kan Untuk truck Seumuran Lebih dari umur aku ya ini ya Ini kalo dibikin boys Kayaknya Bisa nih Mirip-mirip lah Sama metos ya Cuman metos ya Versi terbaru Sih truck engkelnya Tapi keren juga nih Kayaknya kalo dibikin Dimodif ya Mantep ini cu Dari depan juga Waduh ini emang Keliatan Mobil tua ya Dari lampunya Yang masih bulet-bulet Ya kan Ciri khas Mobil-mobil tua Kayak gitu tuh Biasanya Jadi ini anggap lah Kayak wahyu abadi Versi lamanya ini ya Versi engkel lah kan Waduh Keren lah ya Oke temen-temen Mungkin sampai disini saja Untuk videonya ya Ya segitu aja lah Untuk reaksion Truck engkelnya Wahyu abadi Eh bukan Wahyu abadi Randy Endika ya Oke terima kasih buat Kalian yang udah nonton Sampai jumpa lagi Di video berikutnya Bye-bye Sampai jumpa lagi